What's up basketball fans, welcome back to Time Out! So, let's talk about Chalice Nets Indonesia and Saingin Heat kemaren, mereka kalah lagi. Dan sayang banget itu karena dual crucial banget, itu sangat menentukan siapa yang akan masuk playoff nantinya. Dan sekarang balapan untuk masuk playoff dengan Saingin Heat sudah mulai jauh lagi nih. Dan butuh muzizat untuk masuk ke playoff, karena kalau gue nggak salah sisa 6 game. Dan Saingin Heat mungkin harus kalah semuanya dan Chalice Nets Indonesia harus menang semuanya. Secara matematik ya kalau mau masuk playoff. Jadi agak berat, butuh muzizat, masih mungkin. But, ya kemaren jadi kalah lawan Saingin Heat. Saingin Heat cuma 7 pemain, dan kalau gue bilang sih, gue hitungnya cuma 6 aja yang main. Karena yang satu lagi, gue lupa yang Heritage Import yang baru itu cuma main 2-3 menit doang, nggak salah. Jadi gue bilang nih, mereka cuma main dengan 6 pemain dan bisa mengalahkan full squad-nya Chalice Nets Indonesia. Jadi itu gue agak kecewa juga, mereka kalah. Karena gue bilang nih, game ini winnable banget dan must win sebenarnya juga kan. Jadi kemaren itu, kalau gue lihat sayang banget mereka nggak attack the basket more. Atau juga lebih agresif ya. Jadi kemaren kan mereka cuma main 1 big man. Jadi mereka main 4 small man, 1 big man. Jadi si Maxie Hsio itu main sendirian, nggak ada big man lagi. Cadangannya pun nggak ada big man juga. Yang Heritage baru mungkin kayaknya tingginya juga ngepas banget, nggak terlalu tinggi banget. Jadi gue main tuh harapkan si Chalice Nets Indonesia attack Maxie aja udah attack kasih Brian Will. Misalnya si Shane Edwards suruh fake gitu. Atau fake, tabrakin badannya, dapet fall. Bisa 2-3 fall, 1 quarter kan lumayan ya. Kalau dia bisa fall out, udah tuh. Pasti udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Si saya ingin itu udah nggak punya big man gitu. Tapi emang gue tau sih, emang itu lebih gampang kita katakan. Dapetnya dilakukan di lapangan. So, kita semua itu. Gue yakin sih Coach Koko mungkin juga udah lihat hal itu. Tapi mungkin emang pemainnya nggak eksekusi atau gimana gue nggak tau. Mbak Adam kemarin sayang banget gue bilang. Saiz itu kemarin udah menang banget Chalice Nets Indonesia. Udah ada si Shane Edwards, udah ada Firman, ada B-Boy kalau mau main juga kemarin. Cuma sayangnya kemarin Freddie Lish dan juga Keith Jensen. Di saat game yang penting banget dan diharapkan mereka bermain bagus. Dua-duanya kemarin mainnya buruk. Freddie Lish 0-8 dari field goal-nya 0 poin. Sedangkan Keith Jensen hanya mencetak 4 poin. Tapi kemarin tuh waktu gue liat saat mereka attack the pain atau mereka main di post, itu tuh selalu sukses. Kayak si Shane Edwards, dan juga Brian Williams, dan juga Mario Wussang. Berapa kali ngelakuin layup. Itu gue liat mereka tuh sukses meng-attack the pain. Karena gue tau pasti pemain sayang hit itu tuh sedikit hesitating. Kayak sedikit takut untuk men-challenge tembakannya. Challenge-nya si Indonesia, pastikan kalau mereka foul semua, 3 orang foul, tinggal main 4 tahun orang. Udah gak mungkin kan, pasti gue rasa juga pelatihnya. Saya ingin sih si Carl Julis bilang, ya kalau main mereka attack the basket mungkin ya hati-hati aja gitu. Jangan terlalu agresif juga, defense-nya bisa aja ntar. Kalau ada fallout semua, gak ada pemain lagi yang main. Jadi gue sangat-sangat kemarin kurang agresifnya pemain challenge-nya untuk attack the basket. Dan juga attack si Maxi Esho itu. Karena si Esho akhirnya 27 poin, dan si Hakim Scott ya, dia bekas pemain. Gak tau deh, mungkin sekarang masih keliat, national team-nya Jamaica. Itu udah jelas lah, kelasnya bagus banget. Dan dia catak 26 poin, dan Hakim Scott emang bowler banget sih menurut gue. Dan gue sangat impress banget dengan season ini dia di ABL. Bahan itu sih, kemarin kuncinya sih gue bilang itu aja sih. Harusnya attack the basket, bikin si Esho fall trouble, atau Hakim Scott fall trouble. Mereka udah, pasti timnya akan timpang banget. Dan akan bergantung banget dengan si Viet Arnold, dengan si Stephen Nguyen, dan juga si Mikey Williams. Jadi gue harapkan challenge-nya bisa menang hari ini. Big game, harus must win. Kalau gak menang, mungkin secara matematik udah gak bisa masuk playoff lagi. Dan kita tunggu aja nanti bagaimana game melawan Mono Vampire. Semoga pada datang, nonton, support di Surabaya. Supaya pemain challenge-nya semangat dan bisa menang. But, itu aja sih gue dari gue. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk kasih like. Jangan lupa juga komen juga, apapun yang kalian mau. Dan jangan lupa juga bagi lo subscribe. Kalau kalian suka basket, harus subscribe channel gue. Maksa. Gak deh. Tapi itu aja sih guys. Thank you guys for watching. And I'll see you guys in the next video. Peace.